Bagaimana jika kenari itu kita mulai ternaknya dari umur yang belia? Biar teman-teman tau ya, jadi Mas Yusof ini mengawinkan muda seperti ini memang melihat kondisi dari kenari? Iya, kita lihat dulu kenarinya itu apa dulu lah. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Mas Basu semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Dati Ulva, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang Bagaimana cara mengawinkan pejantan muda maupun betina muda kenari ya Karena sering sekali terjadi permasalahan untuk para teman-teman nih yang bermain kenari, yang ingin memulai kenari Atau mungkin yang bakalilah, bakal kenari dari muda dan ingin mengawinkan tetapi belum siap-siap Sepertinya pas sekali teman-teman simak video ini Seperti apa kontennya? Ayo kita langsung bahas ya bosku ya Jangan lupa subscribe Oke Mas Bosku, sambil minum kopi Sambil rokokan Disedot Ger Jangan lupa subscribe channel Dodi Ulva ya bosku Oke Mas Bosku, jadi yang namanya tenak kenari itu tentunya butuh kesabaran ya bosku ya Apapun kenarinya, kita harus butuh kesabaran dan ketelitian dalam mengamati kenari-kenari kita Jadi kenari kita itu butuh kita perhatikan kondisinya Apakah betina itu siap maupun perjalanan itu sudah gaser untuk mengawini betina Nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika kenari itu kita mulai tenaknya dari umur yang belia Nah kalau disini sudah mulai jalan ya ini saya tempat-tempat main di tempat Mas Yusuf Kanari Jadi sudah mulai jalan-jalan Nanti ya betinanya sudah berkali-kali produksi Nah kali ini kita akan membahas nih bersama Mas Yusuf Siap Bagaimana kabarnya Mas Alhamdulillah Bismillah 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 Oke Mas Ini kita lihat di sini Ini jalan juga ternyata punya rasmi betina juga atau mas ya Ada mas Kemarin itu bunyi Sebetulnya mau antar gasas ternyata kok mau Bung deri Oh Kan kadang-kadang ada mas Betina yang gasas itu kan ada Oke Jendengan berarti Jadi Sekarang Sudah siap untuk pejantan yang ready rasmi ada berapa orang Sekitar sepuluhan menurut Sepuluh masih ada yang Sepuluh masih ada yang Sepuluh masih ada yang Sudah Istilahnya siap untuk breathing Yang jalan Jantan Jantan Berarti jalan cetak Apa ya Cetak F1 rasmi F1 rasmi Mungkin nanti Variasinya Sama betina SABB Rasmi sama YS gitu Oh gitu Oke Dan kita Sekarang kali ini kita akan tanya-tanya mas Ini banyak kan teman-teman yang Yang pengen yang bertanya-tanya nih Bagaimana tuh bos Misalkan kok Apa namanya Kenari jantan itu ketika Baru pertama kali Ngawe dan betina itu belum kenal Ngawe itu Kiat-kiatnya seperti apa sih mas Nah Kiat-kiat awal di sini Ini untuk betina dulu Sebelum untuk dijadikan satu ya Dipastikan betina sudah siap dulu ini contohnya disini sudah Memang sarangnya sudah cakep lah Wah itu memang tidak dibuatin sama jenengan Itu sama sekali enggak nih Oh berarti muncul sendiri Ya Nah Step pertama itu Jangan dicampur kan Di saat betina memang belum bapak Oke Ayo kelamaan Ya Betina itu Kalau sedang bapak seperti ini Karena ini betina giri mas Ya giri Jantannya juga mudah banget Nah terus akhirnya Saya biarkan paling enggak Ini satu kali 24 jam Oh berarti ini Dicampur dulu Ini hari pertama ya Hari pertama Tadi Jam 2 Jam 2 Jam 3 Saya menjadikan campur Sebelumnya pejabatannya Udah ngerek belum Sudah kalau ngerek sudah Sudah ngerek Sudah ngerek jelas Terus Dicampurkan jam berapa Jam 2 tadi ya Jam 3 Jam 3 sore Terus besok ya tak bisa sore lagi Sore lagi Oh Itu dia biar kena dulu Nek Kalau misalkan kita itu pakai CCTV Mungkin bisa kawin Tapi pagi Oh iya iya Kawin dengan senengnya pas subuh Ya Nikmat subuh Nikmat ya Hahaha Biasanya burung kalau pagi itu kan ada yang bangun semua ya Iya baru Bangun Ada yang waktu ya Bangun serentak gitu ya Sempat setengah lima itu Oh biasanya seperti itu Jadi ini adalah satu kiap Jika kalian membelajari Untuk awal Ya untuk Nah untuk awal Untuk membelajari Gimana pas Karena mudah semua Mudah semua Jantanya sudah berpengalaman Ya udah mungkin Paling saya ngawin kayak dulu Sama rokokan kita udah Sampai Sampai satu habis Rokokan satu batang udah ngawin Udah selesai Oke Karena betina mudah Jantang mudah ya Biasanya saya seperti ini dulu Oke Jadi jam tiga dimasukkan tadi Ini terpantau kawin belum Tadi udah kami yang dikawin punggungnya Oh punggungnya Nah itu Masih mudah Berarti Training 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 dulu nih Berarti Ini tadi sudah ngawin Tetapi punggungnya Punggungnya Punggung Kadang-kadang malah kepala Atau Gitu udah burung mudah Oh Mengapa mas kok dijadikan satu Selain kenal Harus kenal Apa dengan petinanya Atau keduanya Biar kenal Apa Tujuannya apa Kau harus Dijadikan satu sampai besok sore Dipisah lagi Nah itu Pertama biar Memang bener-bener coba dulu Nah Karena Kalau burung sama-sama mudah Seperti ini Itu kadang-kadang memang Kalau ditunggu seperti metode Sebelumnya Itu nanti Kelamaan mas Oke Pembiaca ngawin yang belum bisa Ya Ini Kalau untuk Model apa istilahnya Yang Dijadikan satu Dikum lah Dikum lah Dikum Mungkin Harapan saya kan Biar Lebih matang Ya Untuk sistem perkawinannya Ya Tapi Nggak takut kalau ini nanti Kelai gitu Udah-udah pak Makanya Udah nggak Oh Nanti Betina harus Mapan Mapan Betul 2 Oke Itu nanti Dijadikan satu Itu nanti Dipantau dulu satu jam Satu jam Oh Memang ini Saya Buat Regenerasi Begitu Ini kan burung muda Saya tahu ini burung muda banget Ya Ini usiannya Belum ada setahun Masih belia berarti ya Belum ada Masih belia Ini mau cetak Rasmi lokal Burung lokal RSL 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 Insyaallah Oke Nah Itu ya teman-teman ya Jadi Salah satu kiat Membelajari burung Untuk Kawin Kawin Di saat muda ya Bisa seperti caranya Salah satunya Salah satunya Ada yang Dikawinkan itu Gampang kayak burung Yang sudah berpengalaman Tidak ada Tapi kan Tapi tak lihat tuh Dikawin kok punggung Padahal betina udah siap Ya Ternyata jadikan satu Dulu ya paling tak sehari Ya Besok besok Ya Dengan kesini lagi Misalkan sebulan lagi Ini sudah ahli banget Oke Sudah bukan mantanannya lagi Wah Oke Jadi teman-teman itilah Alasannya mengapa Burung ini harus Dijadikan satu Selama semalam Dan Apa ya teman-teman ya Kalau Menjadikan satu Antara burung Impor dengan impor Jadikan satu kan Gak ada ruginya Kalau memang Tingkat jadinya gede kan Ya Gitu kan Oke betul Dari pada Misalkan kalau kawinnya Gak belak jelas Punggung Gak kena apa Gak kena pen Gak kena apa Gak saling persentuhan Itu kan nanti Daripada Jadi itu Ya Kadang-kadang ada yang Nyampur itu Sampai Oke Cuma kalau saya Karena Seharipun cukup sih Bisa Bisa Terlalu lama Nanti Bisa drop Takutnya Bisa serang Iya Kenapa mas Bisa serang Mas Biar disini Mungkin kawin terus Terus bunyinya Jarang-jarang Oh ya Karena Ya Sehari Besok Sudah sistem Pakai rokok itu Iya Bisa Satu batang Kita tunggu Bisa Itu ya Ini Salah satu tiap Teman-teman Jadi banyak sekali cara Dan ini Metode yang mungkin bisa kita coba Untuk menerapkan kawin Kenari Keduanya ini Masih berumur Sangat muda Berumur muda Oke Mas Yusuf ini adalah Pertanak kenari Ring orang tua yang Beliunya ini Menerapkan Simple Tidak banyak vitamin-vitamin yang dipakai disini Gak ada sama sekali Belum sehat Belum sehat Belum sehat Gak perlu Oke Kadang-kadang kan kita bisa sering lihat ya Disini Airnya sampai Kuning Apa Dikasih Vitamin yang inilah Yang itulah Kalau tidak perlu kan Tidak usah ya Burung sehat Tidak perlu Tidak usah Oke Oke Rasmi Kali rasmi Bosku Ini Rasmi Kali rasmi seperti ini caranya Jadi Sebelah Idulannya sebenarnya Wah ini mas Ini SF Oh ini SF lokal ya Ini Oh ini udah Ini ngisi mas Cuma Nelor 2 Kebetulan Yang kemarin Nelor 5 itu kan full Sudah dicat ya Sudah dicat ngisi semua Keren Pokoknya teman-teman Kalau mau Kenari itu Harganya Bagus Tentunya Teman-teman juga Apa ya Memilah jantannya Mungkin dari Rasmi Atau mungkin dari SF Yang impor lah ya Apalagi bisa menyilangkan Yang murni ya Iya Cuma Apanya istilahnya Kepuasan 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 ya Kalau misalkan SF Asap impor Atau mungkin SF Lokal SF Lokal gitu kan Seperti itu Kemuasan Ya memang mungkin Nanti Perjalanan Kesamanya Kadang-kadang Ada yang Jampang Ada yang mungkin Yang harus nunggu dulu Seperti itu Pergantung rezekinya Jelas Oke Nah Teman-teman Ini Anu ya Biar Teman-teman tahu ya Jadi Mas Yusof ini Mengawinkan model seperti ini Memang melihat Kondisi dari kenari Iya Kita lihat dulu Kenarnya itu seperti apa dulu lah gitu Biasanya kan Cukup ditaruh di bawah dari bawah Ngawin Ya Ini ya Biasanya seperti itu Ini yang Model yang kedua lagi Yang cara seperti ini Mungkin ada lagi Nggak ada ya Cuman mudah-mudahan itu ya Ya Kalau untuk kawin Apa istilahnya Tanam Tanam ya Itu ada Rata-rata mungkin Banyak kok yang sampai Nelur itu banyak Cuman Kalau saya sendiri Mungkin sehari Cukup untuk pengenangan Besok-besok Sudah kawin biasa Ya Setiap hari 5 menit 10 menit Cukup ya Oke banyak sekali Cara ini Mas Yusuf Pering orang tua Jadi Beda-beda 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 Dan Kondisi burung juga Mempengaruhi kita Mengambil langkah Iya Kadang di luar negeri itu Ada yang model seperti ini Mas Adana Yang betina sini Tarik jebret Kawin Ya Ada yang seperti itu Ada Itu juga Mungkin Kalau itu sistemnya Sebetulnya sama kita Kayak ngawin cuma Sesaat lah Kayak ngomong Kan itu Kawin cabut sama aja Sama dengan kawin cabut Karena mungkin Biar enggak Pegang-pegang Burungnya Ya Ya Dibuka langsung kawinnya Intinya sama Intinya sama Cuma caranya aja yang beda Ya oke Nah ini teman-teman asal tahu Ini namanya Sponati ya Iya Ini Ini Harganya per meter Berapa Murah Kayak ini kayak Busa Biar Kadang ada yang tanya nih Ini Sponati Oke Lampunya disini Satu Lampu Satu kandang 222 Iya Satu lampu Untuk dua kandang Satu lampu Karena ini Satu-satu Tambah terang banget Oh Iya Satu lampu Bisa Oke Kalau disini berapa buat ini mas Ini Paling Sekitar Berapa mas nih Sepuluh 15 Oke Sudah meng-cover sekian banyak kandang ya Sudah meng-cover sekian banyak kandang ya Sudah meng-cover deh Dengan perang sama kodok Oke Oke bosku Jadi Itulah Trik Mas Yusuf Atau di Ring orang tua Atau Yusuf Kanari Magelang Menerapkan Perkahwinan Kenari Yang usianya masih muda Dan Tentunya butuh Ya Jadi Kita itu menerapkan tenak kenari Sesuai dengan kondisi Burung Kondisi burungnya Ya Yang tahu kan yang Ternak maksudnya yang pelihara lama Ya betul Karena kan karakter burung beda-beda Terus mungkin Banyak yang kesulitan Istilah ini Burung Kok diganti susah Karena belum mudah Oke Nah salah satunya Saya seperti ini mungkin Ya oke Misalkan masih burung Saya pakai cara Yang lain Cara yang lain itu Contoh Contoh misalkan ya Seperti dikawin ke Seperti jantan Oh ya Enggak Kalau pesantan lain ini Enggak Jadi ini jodohnya buat itu ya Ini sudah Sudah Segitu ya Jadi Berarti Orangnya tetap dikawin dengan itu Biasanya burung mungkin Dia sudah birai hunduri itu kan Bukan berarti Dia sudah birai maksimal Saya ngomong gitu Dia bikin saran Itu belum tentu burung itu Memang bener-bener siap untuk bertelur Nah ini kata-kata Mungkin ada Maksudnya Mungkin pernah mengalami Ya Burung Sudah bikin saran lama Ya Seminggu Seminggu Itu dikawinkan Tidak menelur Sudah kawin Ya pernah Tidak pernah menelur Bahkan sampai dua minggu Itu pernah Karena mungkin Dia belum siap Sepenuhnya Nah satu-satunya Ini sangat seperti itu Saya akhirnya Kita keluarkan dandane Atau mungkin Jangan dikawinkan dulu Ya Nanti kita cek untuk Kondisi burungnya Sudah benar-benar patah nggak Yang kerupnya sudah Gede Tertanya dia mau menelur Tadanya masih pucat gitu ya Kan banyak Dikawinkan sekarang Harusnya kan normalnya Paling 3-4 hari bertelur Ya maksimal Seminggu lah Saya ngomong Ada yang sampai sebelum-sebelum Banyak Itu biasanya Karena ketina belum siap Nah itu Kalau seperti itu Tidak usah dikawinkan dulu Ya Nanti kita maksimalkan Untuk ketina Dari segi pakan Terus mungkin Biar-biar memang Tambah mapannya Ya oke Harus dikawinkan lagi Jangan Sejak dikawinkan terus Ya percuma Kawin terus Tidak menelur Ya percuma Masjid Saya yakin Ketina mesti Paham Paham dan Pengalami semua Ya Buru dikawinkan kan Dari 2 minggu 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 kan berarti dua hari ke depan nanti tiga harinya besain telur Oh misalkan maksimal itu hari keempat Oke ini ternyata efektif ya jadi tiga hari kawin terus kita lihat apakah sudah ada perkembangan kita cek kok memang belum malu kita jalan sehari terus hari berikutnya hari kelima tidak harus tiap hari kalau kawin pertama kedua itu kan untuk mengisi dia ibaratnya orang biar habil dulunya nanti pemantapannya bisa ini kemarin kami sekarang kami besok enggak nah terus kok belum turun kami lagi nah itu untuk pemantapannya kita nggak tahu yang mana ya sebetulnya untuk dua kali kawan yang awal pun bisa tapi kalau untuk mantapnya diulangi lagi setelah satu hari libur ya misalkan kemarin hari ini besok libur ya kok belum ngelur besoknya kawin lagi bisa-bisa oke saya juga mempraktekan itu seperti itu ya oke sementara itu dulu terima kasih ya bos kita ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu mungkin kita bisa jadwal kan untuk streaming sama Yusuf kan hari sementara itu dulu saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati